Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pagi tadi mengelar pengabdian kepada masyarakat di Desa Ungah San Badung. Pengabdian kepada masyarakat kali ini juga dikaitkan dengan hari jadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ke-58. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan tridharma pengurangan tinggi untuk melengkapi unsur pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan oleh semua sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, baik dosen, pegawai, dan mahasiswa. Menurut Ketua Panitia Ima Derajak, pengabdian kepada masyarakat dilakukan rutin dua kali dalam setahun. Khusus pada pengabdian masyarakat kali ini dilakukan di Desa Ungah San karena melihat potensi Desa Ungah San yang sangat kental dengan aktivitas perwisata, sehingga kompetensi SDM yang ada harus dikuatkan. Melalui pengabdian kepada masyarakat kali ini bekerjasama dengan perangkat desa dengan memberikan pelatihan seperti pelatihan pemakaian bahasa Indonesia dalam surat resmi, pelatihan magagitan, pelatihan bahasa Bali, pelatihan bahasa Inggris, dan pelatihan bahasa Jepang. Peserta pelatihan dalam pengabdian masyarakat adalah perangkat desa seperti klien dinas dan pegawai kantor berbekal, sekateruna, BPD, LPM, karangtaruna, serta siswa di lingkungan desa Ungah San. Itu pelatihan bahasa Indonesia untuk surat-menyurat resmi bagi perangkat desa, dan pelatihan magagitan bagi anak-anak sekolah dasar, pelatihan bahasa Inggris pariwisata bagi anak-anak SMP, begitu juga pelatihan bahasa Jepang bagi anak-anak SMP, dan pelatihan bahasa Bali bagi perangkat desa adat. Dan bagi kalangtaruna dan anggota Iwana, di sini diberikan pelatihan atau pencerahan tentang pelestarian nilai-nilai budaya Bali, khususnya dengan adat yang ada di daerah Ungah San. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unut Prof. Suciati Berata mengatakan, pengabdian masyarakat ini juga sekaligus mampu menerapkan ilmu yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Unut dari semua program studi yang ada. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat terhadap SDM perwisata di Ungah San. Keputasi yang kami miliki, karena di FIB itu adalah Fakultas yang memiliki 8 jurusan yang terdiri atas jurusan bahasa dan non-bahasa khususnya budaya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, antropologi, sejarah dan arkeologi, dua prodi bahasa asing Jepang dan Inggris, dan tiga prodi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional atau bahasa resmi kita. Demikian juga dua prodi untuk pelestarian budaya kita bahasa Jawa Kona dan bahasa Bali. Nah, realisasi dari itu kami wujud nyatakan dalam bentuk pengabdian masyarakat, dengan membagi sejumlah peserta sesuai dengan potensi yang ada di desa ini. Pengabdian masyarakat dilaksanakan selama satu hari, yang diikuti sebanyak 176 orang dengan dibagi dalam 6 kelompok.